5, 4, 3, 2, 1, 0 Hai 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 Selamat datang di channel youtube Kak Citra Apa kabar adik-adik semuanya? Apakah kalian siap belajar hari ini bersama dengan Kak Citra? Hari ini kita masih melanjutkan ya untuk mata pelajaran tematik di tema 7 Peristiwa dalam kehidupan Subtema 1 Peristiwa kebangsaan masa penjajahan Pembelajaran yang kedua Mari adik-adik kita belajar dengan penuh semangat Bangsa-bangsa Eropa mulai memperkuat dan melanggengkan kekuasanya di Indonesia Mereka membentuk pemerintahan kolonial dengan berlaku tidak adil terhadap rakyat Indonesia Pada pembelajaran 1 kita sudah belajar bersama-sama ya adik-adik ya Alasan mengapa bangsa dari Eropa itu datang ke Indonesia Mereka awalnya itu bertujuan untuk mencari gold, gospel, dan glory Kalian masih ingat ya di pembelajaran 1 Nah setelah itu bangsa Eropa itu ketika datang di Indonesia Mereka itu memperkuat kekuasaannya Padahal itu adalah negara Bukan negara mereka ya saat itu ya bukan bangsa mereka Tetapi mereka memperkuat kekuasaannya dan menindas rakyat Indonesia Dengan berlaku tidak adil Di sini demi mewujudkan semboyan 3G ya yang sudah kita pelajari Gold, gospel, dan glory Bangsa-bangsa Eropa di Indonesia membentuk pemerintahan kolonial di Indonesia Tidak lagi hanya urusan perdagangan lho Pemerintahan kolonial yang mereka bentuk semata-mata Hanya untuk melanggengkan dan memperluas kekuasaan mereka terhadap bangsa Indonesia Penderitaan rakyat Indonesia pun makin bertambah adik-adik Pemerintah kolonial melakukan penindasan-penindasan Dengan membuat peraturan dan program kerja Yang hanya menguntungkan pihak mereka sendiri Seperti adanya kerja paksa, tanam paksa, dan lain-lain Nah bagaimanakah pemerintahan kolonial di Indonesia terbentuk? Bagaimana pula kondisi rakyat Indonesia? Mari kita baca bacaan berikut ini bersama-sama Peristiwa-peristiwa pada masa pemerintahan kolonial Inggris Nah setelah berhasil menguasai Indonesia Pemerintah Inggris kemudian mengangkat namanya Thomas Stamford Raffles Sebagai letnan gubernur di Indonesia Raffles ini memulai tugasnya pada tanggal 19 Oktober tahun 1811 Kebijakan di bidang ilmu pengetahuan yang diambil oleh Thomas Stamford Raffles ini Yang pertama adalah mengundang ahli pengetahuan dari luar negeri Untuk mengadakan berbagai penelitian ilmiah di Indonesia Yang kedua Raffles bersama Arnoldi berhasil menemukan bunga bangkai Sebagai bunga raksasa dan terbesar di dunia Nah bunga tersebut diberi nama ilmiah Rafflesia Arnoldi Itu adalah salah satu bunga raksasa dari Indonesia adik-adik Lalu Raffles ini menulis buku History of Java Dan merintis pembangunan Kebun Raya Bogor Dialah yang merintis pembangunan Kebun Raya Bogor adik-adik Nah Kebun Raya Bogor ini merupakan kebun biologi Yang mengoleksi berbagai jenis tanaman di Indonesia Bahkan dari berbagai penjuru dunia Kebijakannya di bidang ekonomi apa saja? Yang pertama adalah menghapus kontingenten Penyerahan diganti dengan sistem sewa tanah Lanrente Dan disini dia mengcanangkan sistem sewa tanah Yang kedua semua tanah dianggap milik negara Maka petani harus membayar pajak sebagai uang sewanya adik-adik Nah upaya Raffles menerapkan sistem pajak tanah Mengalami kegagalan karena faktor-faktor berikut ini Yang pertama sulit menentukan besar kecilnya pajak Bagi pemilik tanah karena tidak semua rakyat mempunyai tanah yang sama Yang kedua sulit menentukan luas sempitnya Dan tingkat kesuburan tanah petani Yang ketiga keterbatasan dari pegawai-pegawainya Raffles Dan yang keempat masyarakat desa belum mengenal sistem uang pada waktu itu adik-adik Lalu kebijakan di bidang pemerintahan, pengadilan, dan sosial itu apa saja? Nah dalam bidang ini Raffles menetapkan kebijakan sebagai berikut Yang pertama Pulau Jawa itu dibagi menjadi 16 karisidenan Atau karisidenan termasuk Yogyakarta dan Surakarta Nah setiap karisidenan ini mempunyai badan pengadilan Lalu dia juga melarang perdagangan budak Itu ya kebijakan di pemerintahnya Raffles Lalu di sini itu adalah masa-masa kolonial Inggris Sekarang masa pemerintahan kolonial Belanda Selain dijajah Inggris kita itu juga dijajah Belanda yang paling lama adik-adik Pada tahun 1595 Belanda berangkat dari Eropa di bawah pimpinan Cornelis de Houtman Dan sampai di Indonesia pada tahun 1596 Dengan pertama kali itu mendaratnya di Banten Sejak pelayaran de Houtman banyak berdiri perusahaan-perusahaan dagang Belanda Yang masing-masing memiliki kapal sendiri dan semuanya itu berlayar ke Indonesia adik-adik Lalu di sini ada peristiwa pada pemerintahan kolonial Belanda adalah berdirinya VOC Nah perdagangan Belanda dengan didukung oleh pemerintahnya membentuk kongsi dagang yang bernama VOC Jadi ini kongsi dagangnya Belanda pada tanggal 20 Maret 1602 Tujuannya VOC ini apa? Nah tujuannya VOC di Indonesia ini antara lain sebagai berikut Satu menguasai pelabuhan penting yang ada di Indonesia Yang kedua menguasai kerajaan-kerajaan yang ada di Indonesia Dan yang ketiga melaksanakan monopoli perdagangan rempah-rempah Ya kan rempah-rempah itu kan asli Indonesia banyak sekali Tapi mereka ingin menguasainya adik-adik Pengalihan kekuasaan VOC kepada kerajaan Belanda Memasuki akhir abad ke-18 kejayaan VOC itu mulai merosot Faktor internal yang menyebabkan kemerosotan VOC adalah sebagai berikut Yang pertama banyak pegawai VOC yang melakukan korupsi Yang kedua sulitnya melakukan pengawasan terhadap daerah penguasaan VOC yang sangat luas waktu itu Nah faktor eksternalnya apa yang menyebabkan kemerosotan VOC? Yang pertama adalah meletusnya revolusi Perancis yang menyebabkan Belanda itu jatuh ke tangan Perancis Di bawah pimpinan Napoleon Bonaparte waktu itu Yang kedua faktor eksternalnya adalah penentangan dari rakyat Indonesia terhadap VOC Dalam bentuk peperangan adik-adik yang banyak menyedot pembiayaan dan tenaga dari VOC ini Lalu pada tanggal 15 Januari 1808 Herman W. Dandless menerima kekuasaan dari Gubernur Jenderal Weiss Nah Dandless ini dibebani tugas mempertahankan Pulau Jawa dari serangan Inggris Karena Inggris telah menguasai daerah kekuasaan VOC yaitu di Sumatera, Ambon dan di Banda Itu tadi mengenai kolonial Belanda yang menguasai Indonesia Adik-adik disini kita akan belajar tentang pemerintahan kolonial Inggris dan Belanda dari bacaan tadi Siapakah tokoh yang paling terkenal pada masa pemerintahan kolonial di Indonesia Yang pertama kolonial Inggris itu yang terkenal adalah Thomas Stanford Raffles tadi ya Lalu yang Belanda itu ada Cornelis de Houtman nanti Ada Dandless, ada Johnson, ada Vandenbos ya Nanti akan kita pelajari di pebelajaran selanjutnya Lalu dimanakah daerah kekuasaannya Kalau Inggris, kolonial Inggris itu daerah kekuasaannya itu di Sumatera, Ambon dan di Banda Kalau Belanda ini lebih luas lagi Daerah kekuasaannya itu hampir seluruh wilayah Nusantara atau wilayah Indonesia Karena dulu itu belum menjadi negara ya Masih kepulauan jadi menyebutnya kita wilayah Nusantara Nah setelah itu kapan kah waktu pemerintahan kolonial di Indonesia itu dimulai Kalau Inggris itu dimulai tahun 1811 sampai 1818 Sedangkan Belanda itu dimulai dari 1602 sampai 1945 Bayangkan adik-adik 3,5 abad adik-adik ya Belanda menjajah Indonesia Lalu kebijakan apa yang diambil selama pemerintahan kolonial berlangsung Nah Inggris itu mengambil kebijakan apa? Mereka mengambil kebijakan tentang sistem sewa tanah tadi Lalu pembagian pulau Jawa, wilayah Jawa itu menjadi 16 karisidenan Dan dicanangkannya kerja rodi Kerja rodi itu kerja keras ya tanpa bayaran apapun yang melibatkan rakyat Indonesia Waktu itu sangat menderita Lalu pemerintahan kolonial Belanda bagaimana? Nah mereka membuat kebijakan untuk menyerahkan semua hasil bumi itu kepada pemerintah Pemerintah Belanda ya adik-adik ya Lalu ada tanam paksa Lalu ada undang-undang agraris dan kerja rodi juga Jadi selama kolonial, dua kolonial ini Bangsa Indonesia itu sangat menderita adik-adik Sangat amat menderita Bagaimana kondisi rakyat pada masa pemerintahan kolonial? Sama saja, mau pada masa kolonial Inggris Mau pada masa kolonial Belanda ya semuanya Rakyat Indonesia sangat amat menderita Mereka disiksa padahal mereka itu asli dari Indonesia sendiri Tetapi tidak bisa mengolah kekayaan alamnya dengan baik Tapi malah diminta untuk menyerahkan kepada pemerintahan kolonial Adik-adik, nah tadi tentang pemerintahan kolonial Belanda dan Inggris Sekarang kita akan melanjutkan tentang perubahan wujud benda Pada pembelajaran satu kita sudah belajar Bahwa wujud benda itu ada tiga Padat, cair, dan gas Nah sekarang kita akan belajar tentang perubahan Ternyata wujud benda itu bisa berubah adik-adik Padat bisa berubah jadi cair Padat bisa berubah jadi gas Cair bisa berubah jadi padat Cair bisa berubah jadi gas Gas bisa berubah jadi padat Dan gas juga bisa berubah jadi cair Maksudnya apa Kak Citra? Yuk kita pelajari bersama-sama Benda-benda di sekitar kita itu memiliki sifat dan ciri yang unik adik-adik Dengan memahami sifat-sifat benda Kita dapat mempelajari fenomena alam yang terjadi di sekitar kita dengan baik Dengan memahami sifat benda Kamu tahu apa yang akan kamu lakukan ketika kamu berada di sungai, di laut, atau di danau Nah dengan mengetahui sifat benda Kamu tahu apa yang kamu lakukan untuk mengubah bentuk benda-benda tersebut Nah perubahan benda Kita akan pelajari selanjutnya Meskipun hanya tiga wujud benda Tetapi ketiganya dapat mengalami perubahan wujud dengan cara yang berbeda Perubahan wujud benda itu disebabkan oleh lingkungan yang berubah Misalnya ada suhu lingkungan yang menjadi panas atau dingin Nah perubahan wujud benda itu yang terjadi antara lain adalah peristiwa membeku, mencair, menguap, mengembun, dan menyublim Nah disini Kak Citra punya gambar ya tentang perubahan wujud benda Ini benda padat, ini benda cair, ini benda gas Ketika benda padat menjadi cair itu dinamakan mencair ya Dari benda padat menjadi cair namanya mencair ya Ini dipanaskan mencair Lalu dari benda cair ketika didinginkan akan menjadi benda padat namanya membeku Berikutnya benda cair bisa menjadi benda gas itu kalau dipanaskan dan mengalami penguapan Sebaliknya benda gas bisa menjadi benda cair itu jika didinginkan yang namanya mengembun Lalu disini adik-adik ada peristiwa juga Benda padat menjadi benda gas itu namanya adalah menyublim Dan benda gas menjadi benda padat itu namanya mengkristal Nah kita akan pelajari terlebih dahulu ada tiga perubahan kali ini Nah perubahan yang pertama adalah membeku Membeku merupakan wujud benda cair menjadi benda padat Perubahan ini terjadi karena suhu di lingkungan menjadi dingin Benda cair akan membeku jika suhunya di bawah 0 derajat celcius Perubahan air menjadi es merupakan salah satu peristiwa yang sering kita jumpai dalam kehidupan kita sehari-hari Jadi air itu kan benda cair Ketika dimasukkan ke freezer suhunya itu dingin adik-adik di bawah 0 derajat celcius Maka air itu akan mengeras dan membeku menjadi es itu namanya proses membeku Lalu perubahan wujud benda yang kedua yang akan kita pelajari adalah mencair Nah mencair merupakan perubahan wujud benda padat menjadi benda cair Jadi kebalikannya daripada menjadi cair itu namanya mencair Nah benda mencair itu akibat dari suhu yang panas Beberapa peristiwa di sekitarmu mudah kamu ketahui untuk menunjukkan peristiwa ini Salah satunya ialah es yang mencair Contohnya kalau es kalian panaskan di bawah sinar matahari Es batu ya Lama-kelamaan akan menjadi apa? Es batunya akan berubah menjadi air Nah itu adalah peristiwa mencair Peristiwa perubahan wujud yang ketiga adalah menguap Nah menguap ini merupakan perubahan wujud benda cair menjadi benda gas Peristiwa ini akan mudah dijumbai ketika kita ada kegiatan masak-memasak Pada saat air dipanaskan di atas kompor Dalam beberapa saat air akan mendidih Nah peristiwa mendidih adalah contoh terjadinya penguapan atau perubahan dari benda cair ke gas Dan pada saat yang sama terjadi pengurangan volume air Apalagi kalau adik-adik memasak air ya Adik-adik lupa mematikan kompornya Lama-kelamaan airnya akan habis Kemana airnya? Yaitu tadi menguap Benda cair menjadi benda gas adik-adik Itu perubahan wujud benda yaitu menguap Sekarang ada beberapa pertanyaan yang akan kita jawab bersama-sama Jelaskan apa perbedaan peristiwa membeku dan mencair Nah membeku tadi adalah perubahan wujud benda dari cair menjadi benda padat Sedangkan mencair itu kebalikannya Perubahan wujud benda dari padat menjadi benda cair Apa perbedaannya peristiwa membeku dan menguap? Nah peristiwa membeku tadi adalah dari benda cair menjadi benda padat Sedangkan menguap itu adalah dari benda cair menjadi benda gas Lalu apa perbedaan peristiwa mencair dan menguap? Kalau mencair tadi dari padat menjadi cair Kalau menguap itu adalah perubahan wujud benda dari benda cair menjadi benda gas Itu perbedaan dari mencair dan menguap Apa saja yang menyebabkan terjadinya peristiwa membeku, mencair dan menguap? Nah yang menyebabkan peristiwa membeku, mencair dan menguap itu karena adanya perubahan lingkungan Terjadinya perubahan suhu juga di lingkungan sehingga bisa saja membeku, mencair dan menguap Peristiwa sehari-hari apa saja yang menunjukkan terjadinya peristiwa mencair Nah contoh disini peristiwa mencair itu ada es batu jika terkena sinar matahari akan mencair Es krim yang kita pegang ya lama-kelamaan juga akan mencair juga Ini adalah contoh peristiwa perubahan wujud mencair Peristiwa sehari-hari apa saja yang menunjukkan terjadinya peristiwa membeku Nah contoh membeku disini adalah air disimpan di dalam lemari pendingin atau freezer Lama-kelamaan akan menjadi es batu adik-adik Peristiwa sehari-hari apa saja yang menunjukkan terjadinya peristiwa menguap Nah contohnya adalah genangan air di jalan jika terkena sinar matahari lama-kelamaan akan habis Kemana genangan airnya? Menguap Lalu contoh berikutnya adalah air yang mendidih Jika api tidak dimatikan maka lama-kelamaan air akan habis Karena air itu menguap Adik-adik coba kalian membuat sebuah poster tentang peristiwa mencair, membeku dan menguap Jadi kalian buat poster, sudah kita pelajari cara-cara membuat poster Gambarkan hubungan antara ketiga perubahan wujud benda tersebut Bisa kalian pakai gambar, bisa kalian pakai bagan Ini adalah contoh dari poster peristiwa perubahan wujud benda Kak Citra ambil dari gurune.net Di sini ada benda padat, ada benda gas, ada benda cair Nah kalian bisa buat poster sekreatif kalian masing-masing Adik-adik telah mempelajari wujud-wujud benda berupa padat, cair dan gas beserta sifat-sifatnya Benda berwujud gas itu tidak dapat dilihat tetapi dapat dirasakan Contohnya adalah angin Nah saat adik-adik ke pantai, kalian dapat merasakan embusan angin Angin juga menerpa daun-daun kelapa sehingga tampak melambai-lambai Nah adik-adik kalian bisa menyanyikan satu buah lagu yang berjudul Rayuan Pulau Kelapa Ini adalah lagu Rayuan Pulau Kelapa ciptaan Bapak Ismail Marsuki Lagunya seperti ini ya Tanah airku Indonesia Negeri elok amatku cinta Tanah tumpah daraku ya mulia Yang kupuja sepanjang masa Seperti itu lagunya adik-adik Jadi kalian bisa cari di internet ya Kalian cari di Youtube lagu Rayuan Pulau Kelapa ini ya Referennya itu Melambai-lambai Nyiur di pantai Berbisik Bisik 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 Raja Lagu yang wajib dipelajari oleh siswa dalam rangka menanamkan rasa cinta tanah air Lalu menghargai lalu menghargai lalu Lalu menghargai jasa para pahlawan dan membakar semangat perjuangan agar terus menyala adik-adik Jadi Rayuan Pulau Kelapa itu salah satu lagu wajib Ciri-ciri lagu wajib itu antara lain Satu Lirik lagu wajib itu bertujuan menanamkan tadi Sikap cinta tanah air Kepahlawanan Nasionalisme Serta rela berkorban demi bangsa dan negara Lagu yang lain adik-adik Yang termasuk dalam lagu wajib ya Ada Satu Nusa Satu Bangsa Bagimu Negeri Garuda Pancasila Gugur Bunga Mengheningkan Cipta Itu salah satu lagu wajib adik-adik Contoh lagu wajib masih banyak yang lainnya Nah biasanya lagu wajib ini menggunakan irama yang penuh semangat Atau berupa himne Ada yang semangat misalnya Ma Juta Gentar Itu lagunya penuh semangat Berbeda dengan himne Himne itu lagunya yang mendayu-dayu Contohnya mengheningkan cipta Itu adalah lagu himne adik-adik Itu lagu wajib yang masuk dalam himne Lalu berikutnya ciri-ciri lagu wajib adalah Diajarkan dan dipelajari Serta dihayati sesuai dengan maksud dan tujuan yang terkandung di dalamnya Ini tadi informasi mengenai lagu wajib Coba adik-adik sebutkan Apa saja lagu wajib yang kalian ketahui judulnya Demikian tadi adik-adik pembahasan kita di tema 7 Subtema 1 pembelajaran yang kedua Semoga video pembelajaran ini bermanfaat untuk adik-adik Dan sampai jumpa lagi di video pembelajaran Kak Citra selanjutnya Tuhan memberkati Jangan lupa tekan tombol subscribe Lalu tekan loncengnya Tekan juga tombol like Lalu share ke media sosial kalian Jangan lupa untuk ikuti media sosial Kak Citra Terima kasih Sampai jumpa lagi di video selanjutnya Sampai jumpa lagi di video selanjutnya